Pasca Sarjana Manajemen Universitas Batam gelar seminar dengan tema pengaruh isu radikalisme terhadap pembangunan SDM dan era 4.0 di gedung Pasca Sarjana Uniba pada Sabtu-1 Februari 2020 pagi. Seminar tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari isu radikalisme dalam perkembangan pembangunan SDM di era industri 4.0. Isu radikalisme dan pemberitaan bohong atau hoax yang sering berkembang akhir-akhir ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia di era industri 4.0 saat ini. Berdasar hal tersebut, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Universitas Batam menggelar seminar dengan tema pengaruh isu radikalisme terhadap pembangunan SDM dan era 4.0. Kegiatan yang digelar di lantai 3 gedung Pasca Sarjana Uniba tersebut menghadirkan arah sumber antara lain Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Provinsi Kepri, Samsul Bahrum, Kapolda Kepri yang diwakili oleh Kasubdit 1 Direktorat Kriminal Umum AKBP Tidar Wulung Dahono dan Guru Besar serta Rektor Uniba dan dimoderatori oleh Alfito Denova. Kegiatan sahabat kepada Uniba yang telah menyelenggarkan seminar pada hari ini. Eduard Selaku, Ketua Panditia Seminar mengatakan seminar tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari isu radikalisme dalam perkembangan pembangunan SDM di era industri 4.0. Ketika industri sudah maju, di lain sisi ada dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya isu radikalisme yang bisa menghambat perkembangan pembangunan SDM dan era 4.0. Kita tergerak karena melihat banyak media sosial yang menyebabkan hujatan-hujatan, hate speech seperti yang boleh disampaikan peranara sumber tadi, ya kita khawatir itu menjadi satu dampak yang negatif bagi pergerakan di era 4.0 ini. Jadi ketika industri-industri mulai maju, ternyata efek negatifnya juga ada nih. Makanya dengan adanya kita mengangkat semidaknya adalah untuk memberikan kewaspadaan pada diri sendiri terutama dan menularkannya kepada masyarakat selain. Langkah ke depan dalam menangkal isu radikalisme, Eduard mengajak seluruh masyarakat agar lebih waspada dan jangan mudah percaya terhadap berita hoax dan lebih menyaring setiap informasi yang masuk. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.